Apa aja yang gak mungkin, sampe ngasih pinjaman online ke orang jeria madak nilpon saya, diletak madir nilpon saya. Dalam kasus ini, teman kalian dapat dipenjara 4 tahun atau penerenda 500 juta rupiah. Menurut advokat Bestia, teman yang mengajukan pinjaman online pakai akun orang lain dengan izin, namun gagal bayar sehingga pemilik akun yang ditagi, maka dapat laporkan teman ke polisi dengan tugaan tindak bidana penipuan. Hal ini termasuk dalam pasal 378 KUHP. Oleh karena perbuatan tersebut, teman kalian dapat dihugat dengan bidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain tindak penipuan, teman kalian dapat dijerat dengan pasal 65 ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi serta bugatlah ke pengadilan untuk dimentai ganti rugi berdasarkan pada pasal 1365 KUHP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.